selamat menikmati 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 Ya mungkin saling mendorong-mendorong ya. Sehingga menjadi membuat sebuah kegiatan pembelajaran itu jadi gimana gitu ya. Nah ini kan konsep dari gamifikasi. Nah tetapi selain itu kita juga bisa menggunakan yang lain, teknik yang lain. Kalau Anda lihat di layar bagian bawah ini, ini ada beberapa yang sayangnya memang ini adalah yang premium, yang berbayar. Tetapi kalau kita scroll ke kanan, ini ada beberapa mode permainan ya. Saya tadi sudah coba beberapa misalnya yang seperti robot run itu digambarkan. Si siswa tadi dia mencoba menjawab pertanyaan dan kalau dia berhasil menjawab pertanyaan, maka dia akan mendapatkan semacam energi untuk berlari ya. Jadi semakin banyak jawaban benar, semakin jauh dia lari dan semakin jauh dia dari robot pengejarnya. Kemudian tadi saya juga sudah coba lost pyramid. Ini sepertinya untuk lebih cocok untuk tim. Di mana satu tim itu dia pegang satu HP, lalu mereka akan jawab setelah bertanya, berkonsultasi dengan seluruh anggota tim. Nah ini adalah cara-cara penggambifikasinya. Nah kita bisa lihat tampilannya kira-kira di sini. Seperti ini banyak sekali, ada banyak. Sayangnya memang semuanya yang berbayar. Tetapi mungkin untuk coba-coba ya, mana tahu kita tertarik, kita ingin mencoba. Ini bisa dilakukan dengan, untuk try out-nya bisa beberapa kali lah. Saya pikir bisa. Tadi ada yang sudah saya pakai dan ternyata bisa dipakai kembali. Contohnya the lost pyramid ya. Nah sekarang akan saya coba satu yang mana ya. Kita coba dulu. Oke, saya coba ingin lihat yang treasure trough ini. Apa yang dilakukan. Oke. Kita coba, kita klik try free. Saya akan aktifkan HP saya. Kita akan bermain. Saya akan mengambil peran sebagai student. Ya memang saya tidak tampilkan di sini ya. Tapi mungkin Anda bisa lihat nanti. Bisa dicobakan di kelasnya sendiri. Saya masukkan kode gamenya. Oke, saya kasih nama Tiku. Oke, di sini muncul sudah satu orang menjadi pemain. Oke, mungkin untuk menambah manganya saya akan tambahkan satu lagi ya. Saya coba dengan tab. Tinggal kita punya dua kompetitor di sini. Ya, sebentar. Beberapa detik. Oh iya, saya matikan suaranya. Karena ini mungkin nanti akan mengganggu video tutorial saya. Nah, videonya fun itu ya. Dan ya mungkin ya bagi anak-anak menyenangkan, yang dewasa, ya itu harus ditanya apakah mereka senang atau tidak dengan suara ya. Kalau saya cenderung ya mungkin menambah reuse saja gitu. Oke, saya akan join di sini kodenya 626.495. Oke. Saya kasih nama tab aja. Tab. Oke. Oke. Nah, ini sudah muncul dua-duanya. Masing-masing akan ditampilkan dalam bentuk avatar ya. Berbeda-beda. Kalau sudah siap, saya akan fullscreen-kan aja supaya lebih menuh ya. Supaya lebih nampaknya lebih keren. Kita klik start. Di sini kita skip tutorialnya. Nah, ini pertanyaan mulai. Di layar tab dan HP saya sudah muncul kotaknya. Nah, saya sendiri baru mencoba pertama kali ya. Saya belum tahu apa yang akan... Nah, di sini mungkin Anda tidak bisa lihat. Tapi di layar HP saya ada muncul pertanyaan dan jawabannya. Saya akan coba jawab. Satunya benar. Yang satunya juga mungkin... Oh, oke. Menarik karena... Oke, ternyata tampilan yang muncul di setiap layar siswa ini berbeda ya. Jadi kalau mode klasik itu kita akan melihat satu pertanyaan pada satu waktu. Semuanya sama. Tapi ini ternyata diacaknya dari lima pertanyaan saya punya. Oke, saya akan buat... Oke, ini... Ya, saya coba jawab. Mungkin ada yang salah, ada yang benar. Supaya kita punya... Oke, ini jawabannya. Oke. Dua-duanya sudah terjawab dan kayaknya ada proses yang terjadi ya. Kota. Apa ini? Kota Arta Karunnya. Sepertinya bergerak. Oh, iya. Oke. Anda tidak bisa lihat. Tapi nanti boleh dicobakan dengan siswanya. Ternyata di layar P, ya, layar pemain, layar student, ini dari kota itu muncul berbagai harta karun, ya. Ada gem dan segala macam. Nah, mereka akan mengumpulkan dengan cara mengklik. Kemudian, nah, di sini muncullah pertanyaan berikutnya. Oke. Oke. Ini kita betulkan. Ini kita buat salah, ya. Oke. 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 Oke, begitu ya. Jadi, dia akan mengulang lagi pertanyaannya. Kemudian setelah diulang pertanyaan itu, nanti dia akan membuka kota lalu mengeluarkan berbagai harta karun di situ. Dan student, ya, sebagai penggunanya akan mencoba untuk mengklik sebanyak-banyaknya harta karun yang muncul, ya. Dan di sini sudah selesai. Waktunya cuma berapa tadi? 20 detik atau berapa? Nah, kemudian di sini muncullah pemenangnya, ya. Oke. Nah, ini satu cara, satu model yang sangat menarik, ya. Dan ternyata kesimpulannya adalah, karena tadi saya barusan coba juga, ya. Ternyata setiap game itu memiliki model yang berbeda, jadi tidak mengulang, ya. Jadi bukan skin aja, jadi bukan sekedar perubah, apa namanya itu. Misalnya avatar gamenya siapa yang kalau tadi misalnya hewan mungkin ada di hutan, ya. Kemudian yang satu lagi di laut. Bukan itu saja, ternyata di gamenya sendiri ada perbedaan-perbedaan. Nah, ini sangat menarik. Nanti silakan dicoba di kelas masing-masing, ya. Nah, demikianlah video saya tadi. Ini juga sudah cukup panjang, ya. Biasanya beberapa waktu ini saya mencoba untuk membuat video yang mungkin 10 menit, 8 menit, ya. Tetapi ini kayaknya akan menjadi panjang-panjang. Tapi semoga nanti tidak menjemukan bagi Anda. Anda boleh coba di rumah, ditonton, dan kemudian diikuti, dipraktikan di kelas. Nanti Anda boleh cerita, gitu ya. Silakan kalau ada yang punya cerita pengalaman, boleh diletakkan di komen di saya ini. Nah, satu mungkin kekurangan dari kahut. Dulunya bukan kekurangan, karena saat mulanya mungkin pertama kali kahut itu, memang masih cukup lengkap versi free-nya. Jadi free-nya, tapi free, tapi bisa banyak sekali fitur. Yang sekarang kayaknya memang agak berkurang, ya. Jadi mungkin sedikit banyak harus keluar uang, gitu. Nah, saya akan mencoba dalam video berikutnya, saya akan mencoba membahas aplikasi lain yang mungkin agak mirip bentuknya. Nah, tetapi kita coba lihat perbandingannya mungkin, dan syukur-syukur bisa mendapatkan aplikasi yang memang betul gratis, ya. Atau kalaupun tidak gratis, minimal murah, tidak terlalu mahal, gitu. Mungkin kelemahan di kahut sekarang ini memang akan versi perbayarnya itu di atas... Kemarin saya cek sekitar 11 dolaran lebih per bulan, ya. Lumayan, ya. Lumayan murah lah kalau ukuran kita. Tetapi ya, mungkin sesuai dengan kebutuhan juga. Jadi kalau kebutuhan cukup tinggi, dilihat, oh, kayaknya ini memang bisa membantu kita. Mungkin harga itu bisa dicarikan jalan keluarnya, gitu. Tapi kita akan terus dan mencoba untuk menggali berbagai aplikasi. Saya sudah punya beberapa ide tentang aplikasi apa saja yang bisa kita ceritakan di dalam video-video saya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan hidupkan lonceng notifikasi, sehingga Anda nanti akan mendapatkan notifikasi setiap saya membuat video baru. Dan jangan lupa, sesuai dengan judul channel kita, Call Dequan Request, saya menerima request-request. Jadi kalau ada permintaan misalnya, oh, tolong dibuatkan video tutorial tentang ini, tolong jelaskan tentang ini, itu kita akan coba sesuai dengan kemampuan saya. Dan waktunya semoga juga tidak terlalu lama, ya. Saya pikir demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Kita bertemu lagi dalam video berikutnya dengan fitur-fitur aplikasi-aplikasi yang berbeda. Saya Dedy Kurniawan, sampai bertemu kembali dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!